Juga ada punya rencana gitu, kalau misalnya Naki, kalau udah cukup semua, bisnisnya udah jalan semua, waktu itu pengen buka kayak rumah singgah, atau memang apa ya, kayak panti asuhan, yang apa yang memang berguna buat banyak orang aja gitu. Setiap kota-kota, tapi nggak di tengah kota, karena kan pasti mahal kan. Ya nggak dipinggirkan banyak orang-orang yang nggak beruntung, mereka bisa mendapatkan keperampilan, mendapatkan kesempatan, mendapatkan tempat yang baik. Tadi katanya sempat miris juga ya, ngeliat ada anak kecil yang ditanya, orang tuanya kerja apa? Pasti, kayak misalnya, aku tuh kayak, ya sering lah, kayak misalnya, kayak gini deh, contoh hal kecil, aku tuh kan setiap acara, kayak acara dasyat, acara facebooker misalnya. Kalau nonton, penonton itu, mereka kan penonton, mereka juga ada yang memang nonton, ada juga yang mencari rezeki. Ibunya misalnya nonton, terus ada anak kecil yang misalnya, kalau anak kecil kan suka nggak bisa masuk ke studio, misalnya nunggu di luar. Padahal kalau lagi mereka, aku suka nanya, ibunya mana? Itu ibunya, ibunya aku yang lagi nonton. Papa kamu di mana? Papa kamu di rumah. Oh, papanya, papanya ngapain? Nggak, papa aku nggak kerja. Aku suka, aduh. Ya, pasti kan, karena kita laki-laki gitu ya, aduh. Ya pasti kan, semua orang mah pasti siapa sih nggak mau nggak kerja, semua orang nggak mau kerja, tapi siapa tahu mereka belum dapat kesempatan, belum dapat ini. Oke, selagi aku bisa ya, mencoba gitu dari segimana aja, mencoba. Yang penting bisa membuka kesempatan orang mencari rezeki itu.